Cooking time! Kadewania kali ini Dayan, Bulan, dan Astra bakalan seru-seruan buat cemilan kekinian, yaitu corn dog. Nah, daripada penasaran, yaudah yuk kita lihat keseruan mereka kali ini. Halo, kadewania! Kadewania! Ini kita lagi mau masak apa? Masak yang namanya kondok! Kita mau masak kondok, dan bahan-bahannya itu lengkap, di sini ada mojarela, ada telur, ada sosis, ada tepung panir, dan di sini bahan untuk membuat adonannya, di sini ada garam, ada gula, ada baking powder, dan bahan-bahan tadi udah kita olah. Jadi satu? Iya, kita olah, jadi kita diamin selama beberapa menit. Nah, ini bahan-bahannya udah kita olah, dan udah kita diamkan juga selama 30 menit. 30 menit? Sebelum masak, pakai ini dulu. Kita pakai itu, oke. Siap! Kesulitannya aku tuh memang nggak pernah masak, aku juga pernah beli doang. Lian! Sebelum masak nih, kita kesulitannya buat orang yang belum pernah masak. Nah, jadi daripada abang penasaran, bakusan kita buat langsung aja. Coba ya, coba ya. Boleh ya? Coba ya. Ini aku kasih tepung ini. Kamu di sini. Aku di sini. Nah, oke. Aku yang aduk. Ya udah, abang yang aduk coba. Abang masukin tepung. Tepungnya sesukupnya aja. Sini-sini. Dan telurnya juga abang masukin. Sudah. Baru abang campurkan baking powdernya. Baking powder ya? Baking powder ini gunanya untuk, supaya bahan-bahan yang kita buat itu bisa ngembang gitu. Kayak benda ya? Iya. Baking powder ini bisa buat untuk kue, bisa buat untuk bolu, cake gitu. Jadi ini untuk pengembang gitu. Bisa buat untuk bedak nggak? Ada berapa, Yan? Untuk bedak di sana. Ya, pengembang pipi. Tidak. Terus gulanya. Dua, sendoknya dua? Tiga sendok juga boleh. Nah, nih aku mau kasih tau teman-teman nih. Kalau teman-teman misalnya mau manis, boleh teman-teman tambahin gulanya. Mau dua sendok kah? Mau empat sendok kah? Boleh. Ayo, Yan, apa lagi-an? Terus ini kasih garam. Itu satu sendok, Bang. Satu sendok, Bang. Jangan dikit banget tuh. Segini? Oke. Nah, habis itu. Nah, baru abang adon deh. Salah. Nah, kita makan air. Dua sendok atau tiga sendok makan. Ya, gimana sembari nunggu kak Askerah, ngapain itu? Kita panasin dulu minyaknya ya. Iya. Coba dipanaskin dulu. Kan kan? Selagi dia ngaduk-ngaduk itu adonan, panasin dulu minyaknya. Oh, harus banyak ya? Biar dia tenggelam gitu. Iya. Karena dia biar matang itu dia biar rata. Oke, kita langsung coba aja ya Bulan. Aku pengen yang mozzarella. Kamu pengen yang mozzarella? Iya, yang mozzarella. Terus itu gimana? Minusnya. Dan langsung kamu adonin ke tepungnya. Caranya gini. Ini cucuk begini. Dan ini udah aku kasih tepung panir. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya mau buat rasanya tuh beda, teman-teman bisa campurin sosis sama mozzarella. Kayak mana? Caranya itu, caranya gini. Nih, ini sosisnya dipotong. Dan mojarellanya juga dipotong dulu seperti ini. Nah, kamu bisa tusuk mozzarella atau sosisnya dulu bebas. Coba, coba, coba. Iya bener. Dikasih adonan dulu. Dan dipotongin lagian. Kalau bisa tebal-tebal ya. Iya, pokoknya dibalurin semua. Supaya biar ketutup semua itunya. Sosis sama mojarellanya. Nah, ini karena sudah lumayan panas. Jadi aku boleh masukin adonannya nih. Jadi teman-teman kalau bisa usahain minyaknya panas ya. Ini udah mulain panas sih, tapi aku masukin aja gitu. Kayaknya boleh dimasukin juga gak apa-apa. Boleh dimasukin. Dayan begitu lihai dalam urusan goreng-menggoreng. Hmm, sedangkan Bulan dan Astra nampaknya berusaha kuat dalam urusan memasak. Tapi setidaknya mereka sudah berusaha. Nah, ini kayaknya udah matang. Aku akan tiriskan yang beberapa ini. Karena ini sudah mulai keluar nih mojarellanya di dalam. Nah tuh mojarellanya udah keluar-keluaran tuh. Jadi warna tingkat kematangannya itu ini minimal ya. Minimal ya. Minimal ya. Ya, tingkat kematangannya itu kayak gini. Dan masalah topping-topingnya kalian bebas milih ya. Ada mayonis. Tunggu ya. Ada sambal cabai. Sambal yang pedas. Sausnya. Ada juga yang saus tomat. Oke. Oke. Kita udah siap ya. Dan sebanyak ini itu kita yang buat. Sudah jadi. Bagaimana kalau kita cobain dulu? Iya. Kita belum coba ya. Soalnya dari tadi aku udah giler nih. Boleh yuk cobain. Silahkan, silahkan. Ini tadi buatan aku. Mana? Ini. Aduh, cakep banget ya. Kita udah makan udah coba. Ya. Alangkah baiknya kalau kita cobain sama temen-temen. Jadi ini kita bagi-bagiin ya buat temen-temen semua. Silahkan. Oke, silahkan Kak Indi. Oke, ini kita udah siap masak ya. Tadi aku cobain sih enak banget. Kita nggak tahu ya orang-orang ini gimana. Bener, jadi kita mau tahu reaksi orang-orang itu. Makan ini. Kak, Kakak mau nyobain masakan kita nggak? Oh, apa tuh? Kondok. Iya, ini namanya kondok. Cobain Kak. Aduh, atuh. Mau dua juga boleh. Atau mau semua juga boleh. Beratis kan nih? Beratis dong. Kita coba ini ya. Nah, ini kita tinggal dua lagi. Iya. Jadi kita kasih bapak seperti itu aja ya. Oke. Pak, Bapak boleh nyobain nggak masakan kita, Pak? Ada dua nih, Pak. Tinggal dua lagi. Satu. Bapaknya sama bapaknya nyobain. Pastinya tinggal dua. Masih anget. Hmm, ada mozarellanya juga. Gimana tuh? Langannya nggak mutas. Gimana? Mantap. 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 Oke, mantap. Makasih banyak ya, Pak. Makasih. 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 Akhirnya ini udah abis semuanya. Abis lu, Das. Dan semuanya juga. Jualan kita udah abis. Dan semua juga enak. Enak. Wah, terlihat enak ya. Mimin mau juga dong. Gimana, Kanewania? Seru kan? Please dong, besok Mimin diajak masak ya. Kanewania, update terus video-video seru lainnya hanya di YouTube Official MBC TV ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus jagoan favorit kalian via aplikasi RCTI+.